Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.UFITSTORE.COM Nabi diperintahkan untuk istiqamah Di dalam surat Hud ayat 112 Allah mengatakan kepada nabinya FASTAQIM KAMA UMIRTA Muhammad, kau istiqamah lah, sebagaimana engkau diperintahkan Istiqamah ini, istiqamah di atas apa? Kadangkala kita istiqamah di atas pendirian kita, ternyata pendirian kita salah Sampai mati kita istiqamah di atas kesalahan Ustaz, anak kira sudah benar yang anak kerjakan Tuh, Allah perintahkan kepada nabinya FASTAQIM KAMA UMIRTA Istiqamah lah engkau sebagaimana engkau diperintahkan Artinya kalau mau istiqamah, istiqamah ala amrillah Di atas perintah Allah kau istiqamah WAMANTABA MA'AK Dan juga orang-orang yang bersamamu Kita nih yang mengaku beriman, hendalah istiqamah di atas perintah Allah SWT WALA TADGAUD Jangan melampaui batas, jangan Agama ini mudah Agama Islam ini gampang, gak sulit Jangan disulit-sulitkan Sebagian orang yang merasa Islam ini berat Karena dia tidak tahu Islam itu apa Sebagian orang suruh sedekah, emang-emang dia sedekah Ya karena dia gak ngerti kalau uang yang dia keluarkan itu sebenarnya Itu yang dia tabung Tadi tuh udah lewat tuh kotak amal Sebagian orang ketika melihat dompet Dia lihat yang merah-merah banyak disitu Gak ada yang abu-abu Abu-abu berapa zaman? 2000 Gak jadi dia Islam Allah Ketika ada yang 2000 2000 ada 5 2000 ada 5 Yang merah ada 10 Kira-kira yang dikeluarkan yang mana? 2005 apa 2001? 2001 lagi Buat parkir yang ini InsyaAllah Allah Tuh kita tuh Kayak gitu tuh Padahal kalau kau keluarkan yang merah Itu sebenarnya yang milikmu Orang kan kenapa dia berat mengeluarkan yang merah? Karena dia berpikir Habis duitnya Padahal yang kau keluarkan itu yang kau simpan Kau mati Datang ke kuburan itu 100 ribu Tapi kalau kau hanya ngasih 2000 Yang datang ke kuburan 2000 Yang 100 ribu kemana? Anaknya Bagi-bagi waris Anaknya sedih Bapaknya mati Allah 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 Ulang dapat seminggu Ini warisan Gimana nih? Saya sedih Karena memang Gak punya hak Yang mati itu gak punya hak lagi Ketika dia mati Selesai Jadi haknya siapa? Ahli waris Engkau hanya punya dua Atau tiga Wasiat Wasiat Utang Dan untuk urusan jenazah Sisanya punya ahli waris Gak bisa berbuat apa-apa Maka disitulah Allah ceritakan Bagaimana Tadkala orang mau mati Hatta idha hadara ahadahumul maut Kala rabbir ji'un Dia minta dibalikkan Untuk apa? Ya untuk beramal soalnya Untuk bersedekah Maka Islam agama yang mudah Jangan berlebih-lebih Nah Islam agama yang mudah Tapi Islam bukan untuk diremehkan Engkau laksanakan Islam Sesuai dengan perintah Istiqomah sesuai dengan perintah Gak usah ditambah-tambahin Gak usah dikurang-kurangin Yang terjadi Tadkala orang tidak istiqomah Di atas perintah Inilah yang menyebabkan Terjadinya perpecahan Di antara umat Islam Ketika mereka datang Ke atas perintah Allah dan Rasulnya Insya Allah bareng jalan